Gelandang Persi Bandung, Maklok tiba-tiba menghilang dari daftar susunan pemain saat Persi Bandung menghadapi Madura United pada laga final leg pertama di Stadion Si Jalan Karupan. Maklok dikabarkan mengalami cedera otot pada kakinya dan Boyan Hodak menyimpannya untuk leg kedua nanti. Di saat laga Persi menghadapi Madura sedang berjalan, terlihat Maklok duduk di tribun VIP menonton rekan-rekannya bertanding di laga final. Sesaat Maklok terlihat tegang dan begitu cemas saat babak pertama dimulai. Seiring jalannya pertandingan, Maklok terlihat begitu emosional. Apalagi di saat Persi unggul dan bisa menangkan pertandingan. Maklok begitu senang dan menyambut bahagia kemenangan ini. Boyan Hodak sendiri mengatakan, Maklok disimpan untuk leg kedua nanti saat bertandang ke markas Madura. Tentunya, Maklok akan menjadi senjata rahasia Persi saat menghadapi Madura di leg kedua nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!